Intro Hey sahabat kece, Malaysia Sepertinya bisa bernafas lega di sektor ganda putri Dimana telah lahir kekuatan baru dari pasangan muda mereka Melalui pasangan Tan Perli Tina Muralitara Ganda Putri Ranking 30 Dunia ini sukses Meraih gelar BWF World Tour untuk pertama kalinya Di Yonex Swiss Open 2021 Mereka sukses menaklukkan pasangan Bulgaria Sekaligus unggulan dua, Gabriel Estufa dan Stefani Estufa Bertanding di St. Jakob Schale di Basel, Swiss pada Minggu 7 Maret 2021 Pasangan Malaysia sudah tampil mengebrak sejak menit awal pertandingan Di final Swiss Open 2021 Terbukti setelah sempat ketat di awal pertandingan Perli Tina berhasil menjauh secara perlahan dari kejaran wakil Bulgaria tersebut Mereka bahkan unggul jauh saat interval Meski Estufa bersaudara sempat mengejar ketertinggalan mereka Dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 14 sama Kedudukan sama pun kembali terjadi di poin 18-18 Tetapi setelah itu, wakil Malaysia menunjukkan mentalitas juara yang baik Dan akhirnya berhasil merebut game pertama pada final Swiss Open 2021 Dengan keunggulan 219 atas Gabriela Stefani Di game kedua, pertandingan berjalan sangat ketat sejak awal pertandingan Bahkan menjelang interval pun Baik Perli maupun Tina Juga sang lawan Estufa bersaudara Masih terus kejar-mengejar angka Dan pasangan Malaysia kembali unggul di interval game kedua Dengan skor 11-10 Selepas interval, Perli Tina Berhasil terus mengontrol jalannya laga Dan tidak bisa dikejar oleh wakil Bulgaria Selepas interval pasangan Malaysia Tan Perli Tina Murali Taran Melaju dengan sangat nyaman Dan berhasil mengunci match point Dengan keunggulan 20-12 Dan kemudian berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1-12 Atas Gabriela Stefani Untuk meraih gelar perdana di panggung BWF World Tour Perjalanan mereka meraih gelar juara juga Berbilang cukup mengagumkan Sebelum mengalahkan Gabriela Estufa dan Stefani Estufa Ranking 14 dunia Tan Perli dan Tina Murali Taran Juga mengalahkan unggulan 2 Yang sekaligus seniornya di timnas belutangkis Malaysia Choumi Kuan Li Mengian Yang saat ini menempati peringkat 10 dunia Dengan skor 10-21 2-1-14 Dan 2-1-16 Permainan pasangan muda ini Memang cukup menunjukkan progres meningkat Di level senior tahun ini Dimana mereka berhasil mengalahkan pasangan kuat Korea Chang Yena Kim Hyurin Di babak pertama Toyota Thailand Open 2021 Pertengahan Januari kemarin Melalui pertandingan rubber game 16-21 2-1-15 Dan 2-7-25 Chang Yena dan Kim Hyurin sendiri Saat ini menempati ranking 9 dunia Ya Tan Perli 20 tahun Dan Tina Murali Taran 23 tahun Akan menjadi kekuatan baru tim putri Malaysia Di sektor ganda putri Nama Tan Perli sendiri memang merupakan pemain istimewa Yang masih berusia 20 tahun Dan sering menjadi lawan pemain-pemain muda Indonesia Di level junior Seperti Ripka Sugiyarto Dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti Bahkan di pertemuan terakhirnya Dengan Siti Fadia Ripka Sugiyarto Perli Tina Kala dari wakil Indonesia tersebut Tepatnya di babak 16 besar Makau Open 2019 Yang digelar pada 29 Oktober Hingga 3 November 2019 Dilan Blas Dilan Blas